Di tahun 2022, telah terjadi beberapa musibah yang disebabkan oleh angin puting beliung. Salah satunya adalah yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Kira-kira bagaimana ya proses terbentuknya angin puting beliung? Penasaran kan? Yuk kita bahas! Angin puting beliung biasanya terjadi ketika memasuki musim pancarobah dan bisa terjadi saat siang ataupun sore hari. Angin puting beliung dapat terjadi karena adanya pertemuan udara panas dan dingin yang mempunyai tekanan berbeda menyebabkan pergolakan arus naik dan turun dengan kecepatan tinggi. Jika arus ini bertemu dengan awan kumulonimbus atau awan hujan dan menimbulkan hujan, maka terciptalah angin puting beliung yang membuat udara semakin dingin. Terbentuknya angin puting beliung terbagi atas fase tumbuh, fase dewasa, dan fase punah. 1. Fase tumbuh Dalam fase ini, di dalam awan sedang terjadi arus udara yang naik ke atas dengan tekanan sangat kuat. Pada fase ini, hujan belum turun karena titik air serta kristal es masih tertahan oleh arus udara yang bergerak naik menuju puncak awan. 2. Fase dewasa Pada fase ini, hujan akan turun dan menyebabkan adanya gaya gesek antara arus udara yang naik dan turun. Saat arus udara naik dan turun, akan menimbulkan arus geser yang memutar lalu membentuk pusaran. Semakin lama, arus udara akan semakin cepat dan membentuk sebuah corong yang menyentuh dan menyampu permukaan bumi dan itulah yang disebut dengan angin puting beliung. 3. Fase punah Dalam fase ini, tidak ada masa udara yang naik, namun masa udara akan meluas di seluruh awan. Seiring berjalannya waktu, udara yang turun tersebut melemah, hingga akhirnya angin puting beliung pun berakhir. Sobat Edsen, itulah proses dan bentuknya angin puting beliung. Sekarang kamu sudah tahu kan?